Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah kalau keseluruhan tim kondisinya sangat baik, ini juga boleh dikatakan latihan kedua tetapi ini paling lengkap karena sudah 26 pemain yang hadir. Kalau kemarin baru 15 yang hadir, kita lihat semuanya kondisinya riang, kondisinya semua gembira, Alhamdulillah juga tidak ada yang cedera, semua bisa ditangani tim dokter, tim terapi PSSI dengan sangat baik dan support dari Ketua Umum kepada kita semua yang berada di sini, di tim, itu sangat luar biasa. Sehingga harapannya tanggal 10 lawan Bahrain bisa tampil all out, bisa membawa poin untuk bangsa dan negara kita. 2.000 warga negara Indonesia dipastikan akan hadir di Stadion Nasional Bahrain untuk mendukung timnas dalam pelanjutan laga Grup C Kualifikasi Pia Dunia 2026 Zona Asia. Stadion Nasional Bahrain memiliki kapasitas 35.000 penonton, untuk pendukung timnas Indonesia disediakan 2.000 tiket reguler dan 200 tiket VIP, hingga selasa malam tiket untuk pendukung timnas sudah hampir sold out. Tidak hanya WNI yang berada di Bahrain, WNI yang berada di Qatar dan Arab Saudi juga akan hadir langsung ke Bahrain menyaksikan laga J.I.Jazz dan kawan-kawan. Oke, untuk tiket sendiri kita mendapatkan kuota sebanyak 2.000 tiket untuk yang reguler dan 200 tiket untuk VIP. Dan sejauh ini kita sudah menjual sebanyak 1.600an tiket, dan di mana tiket tersebut kita sudah distribusikan ke beberapa teman-teman kita yang ada di Garuda Qatar, Garuda Saudi, Garuda Kuwait, Garuda Oman, dan Garuda UAE, serta Garuda Bahrain sendiri. Sejauh ini kita masih menjual tiket, jadi untuk warga negara Indonesia yang masih mencari tiket dan mau membeli tiket, boleh langsung ke kantor Bahrain Football Association yang ada di Riva. Stadion Nasional Bahrain memiliki sejarah kelam bagi timnas Indonesia. Di kualifikasi peradunia 2014 dan pada tahun 2012, Indonesia harus menelan tilpahit kalah 10 gol tanpa balas atas Bahrain. Saat itu kondisi sepak bola kita tengah dalam titik nadir karena konflik dualis. Namun kini, sejarah kelam telah berlalu. Timnas Indonesia era saat ini berbeda. Di bawah pelatih Sinteyong, timnas berjanji akan memberikan perlawanan terbaik kepada Bahrain dengan target bisa mencuri poin di kandang Neil Moon Warrior. Di meliputan Kompas TV. Lalu bagaimana persiapan WNI di Bahrain, jelang laga timnas versus Bahrain? Kita akan tanyakan pada Wakil Ketua Garuda Bahrain, Bodi Fernandes atau Bang Bondes. Selamat malam waktu Indonesia, Bang. Selamat malam, eh selamat sore waktu Bahrain. Wah, ini nampaknya sudah lengkap dengan Jorsi. Ini saya membayangkan artinya semua WNI yang ada di sana juga sudah bersiap, sudah antusias sekali ya. Menonton timnas, gimana nih ceritanya dengan teman-teman? Persiapannya apa aja? Betul, betul. Jadi kita WNI di Bahrain sebenarnya sedang menunggu momentum ini ya kan. Sebenarnya kita sudah siap-siap dalam dua bulan yang lalu se-acara ini. Begitupun dengan pembelian tiket, kita Garuda Bahrain, saya sebagai wakil Garuda Bahrain, sudah mengorganisir segala pembelian tiket. Tidak hanya tiket untuk para WNI di Bahrain, di Qatar, Saudi, Oman, UAE, dan Kuwait pun, kita organisir semua tiket yang ada. Karena tiket tersebut hanya online, di Bahrain ini hanya offline, maaf, hanya offline. Kita harus organisir segala semuanya. Jadi sudah sold out nih tiketnya? WNI sudah beli tiket semuanya? Sold out sih tidak ya, dalam artian sudah hampir sold out itu betul, karena kapasitas yang diberi itu hanya 2.000 tiket untuk yang regular dan 200 tiket untuk PIP. Untuk yang regular sendiri itu, karena antusias kita itu sudah hampir terhitung hari ini itu 95% sudah terjual. Kalau kondisi stadion Bahrain sendiri, bagaimana Bang? Boleh dijelaskan? Mungkin karena kan saya rasa yang di sini, yang di Indonesia juga pengen sekali membayangkan bagaimana. Seperti apa kondisi stadion nanti di mana tim akan melawan tim Bahrain? Sebenarnya Bahrain ini negara kecil ya, walaupun bisa dibilang sepak bolanya lebih, peringkatnya lebih hebat dari kita. Jadi bisa dikatakan Indonesia itu stadion-stadionnya kita lebih memiliki, lebih modern, lebih besar kapasitas, lebih modern kapasitasnya. Jadi yang ada sekarang ini, yang nanti Bahrain versus Indonesia ini, kalau di compare dengan stadion-stadion yang ada di Indonesia, nggak seberapa ya, tapi di Bahrain ini sudah menjadi Bahrain National Stadium, yang menurut mereka itu sudah sangat bagus. Kalau di compare dengan stadion kita, belum seberapa. Oke, kalau cuaca bagaimana? Masih kami sih, tapi sepertinya ini kalau hari-hari terakhir ini, bagaimana cuacanya di sana? To be honest, cuaca sekarang ini sudah mulai musim beranjak ke musim dingin ya, ke winter ya, karena sudah bulan Oktober dan bulan November pun sudah winter. Jadi masih mending daripada bulan yang lalu saat pertandingan Indonesia melawan Saudi. Jadi Saudi dan Bahrain itu cuacanya sama, tapi karena sudah lebih dari satu bulan, sekarang lebih adem, lebih enak sekarang. Oke, mudah-mudahan juga bisa menambah stamina nanti ya, para pemain timnas jadi semakin maksimal nanti. Dan saya dengar-dengar nih, kata teman-teman, sudah menyiapkan ada bendera atau semacam panduk raksasa begitu, di sana ada koreo khusus atau apa nih yang sudah disiapkan nanti ada teman-teman? Betul, jadi bukan hanya di tribun kita menyiapkan koreo. Dari awal kita datang ke stadion itu, dari parkiran sampai gate pertemuan itu, kita sudah menyiapkan koreo atau menyanyikan cancang Indonesia, timnas Indonesia. Saat kita masuk pun nanti masuk ke tribun, kita sudah siap 90 menit tanpa stop untuk menyanyikan cancang timnas Indonesia. Plus, kita sudah menyiapkan 10x2 meter bendera merah putih yang dikibarkan saat menyanyikan lagu kebangsaan kita nanti. Wow, nanti akan ada bus yang ini terorganisir untuk mengangkut WNI ke stadion mungkin? Alhamdulillah mereka sudah tahu semua lokasinya, bus sendiri pun mereka tidak mengorganisir, tapi antusias dari Bahrain, dari Qatar, dari Saudi, dari UE, mereka bergerliria datang dari negara tetangga untuk sini, sudah menyiapkan. Demi melihat timnas ya. Saya dengar juga kemarin sempat menjemput timnas yang sudah tiba ya, Mbak Mendes ya. Betul, Alhamdulillah hari Sunday ya, hari Minggu ya, timnas utama telah datang, yaitu timnas yang berada dari Indonesia, WK Bahrain, sudah mulai latihan juga, dan hari selanjutnya menyusul timnas-timnas yang berada di Eropa dan termasuk hari ini Pak S sudah datang. Nah, bagaimana tuh reaksi pendukung di sana? Karena kan Pak S ini sempat cedera, tapi akhirnya tiba juga. Jadi, informasi terakhir dari klubnya si Pak S itu, si Pak S cederanya sudah sembuh ya, sudah tidak dikhawatirkan lagi, tapi dari pelatih goalkeeper timnas sendiri, mereka tidak mau gegabah, mereka harus tetap memeriksa detail hari per hari, karena masih ada waktu dua hari untuk pelatih. Mudah-mudahan bisa dimainkan ya. Oke, selain tadi kondisi fisik, juga diharapkan maksimal dari para pemain, kan juga masalah mental nih ya, ini kehadiran WNI kan diharapkan bisa membantu mereka untuk lebih semangat lagi. Sudah ramai belum Sywar di sana dari tim Bahrain untuk timnas? Gimana WNI supaya memberikan dukungan penuh kepada timnas ketika bermain nanti? Oke, sebelum bermain kita sudah memberi dukungan kepada timnas dengan cara kita menjaga privasi mereka untuk latihan, kita tidak mengganggu mereka untuk latihan, day by day setiap hari kita tidak mengganggu porsi mereka latihan, jadi mereka bisa fokus latihan, itu bentuk dari dukungan kita sebagai supporter timnas. Begitupun nanti di hari hanya kita akan mendukung penuh pertandingan timnas sebagai supporter Indonesia. Oke, ini terakhir. Harapannya dari Bang Bodo sendiri, ingin nanti pertandingan hari Kamis berakhirnya dengan skor berapa-berapa nih Bang? Untuk persepsi saya sebagai supporter Indonesia, sudah pasti saya mengharapkan Indonesia menang ya. Dan kenapa saya mengharapkan Indonesia menang? Karena titik tolak di mana chance kita bisa bermain di Piala Dunia 2026 ini, yaitu dari pertandingan ini. Jika kita menang hari Kamis nanti, dan kita menang melawan China nanti, sudah bisa terlihat bahwa dan insya Allah tahun 2026 kita masuk ke Piala Dunia. Mantap. Terima kasih dukungannya luar biasa sekali. Ketipkan salam saya untuk semua pemain di sana. Kita berharian terbaik untuk hari Kamis nanti. Terima kasih Bode Fernandes, Okil Ketua Garuda Bahrain. Terima kasih Bang. Informasi lagi di Kompas Malam, Saudara Menteri Pendayagunaan Ampatur Sipil Negara, Abdullah Azwar Anas, akan memberikan sanksi kepada camat yang kedapatan membawa alat peraga kampanye milik salah satu paslon di pesawaran lain.